Supaya kita nggak stress, itu saran dari gue adalah untuk tidak memiliki floating-an merah sama sekali. Gimana ya kalau makin turun? Jadi kita nggak tenang dan nggak tidur gitu. Nah, salah satu solusi yang menurut gue paling ampuh untuk bisa mengatasi hal ini adalah Pro Fundamental atau Pro Technical? Oke, jadi teman-teman kali ini aku bakal nanya-nanyain Kohendi ya soal banyak pertanyaan ya. Banyak banget pertanyaan yang dilempar ke Kohendi soal dunia trending. Nah, Kohendi ini kayaknya baru pertama kali ya kok ya? Iya, sebenarnya udah pernah juga sih beberapa kali. Cuman kalau yang dibikin versi YouTube ini salah satu yang pertama ya. Biasanya di event ya? Biasanya iya di event, podcast, discord, dan semacamnya. Di discord sering? Di discord udah pernah beberapa kali sih. Bareng collab sama influencer-influencer lain. Kalau tempat lain? Kalau tempat lain pernah juga misalnya ketika gue bikin kelas, ada sesuatu Q&A kan kurang lebih mirip-mirip. Seminar, webinar, ataupun secara langsung juga sering. Tapi kalau itu orang lain nggak bisa tahu ya pertanyaannya. Betul, masalahnya kan nggak direkam dan nggak dipublish ya. Nah, kalau begitu daripada orang pada bimung, mending harusnya ikut seminar dong. Betul banget. Jadi ikut seminar, go tech ya. Oke, langsung aja kalau gitu pertanyaan pertama nih. Mungkin aku bakal nanya pertanyaan yang general dulu buat orang-orang ya. Ini pertanyaan umum banget sebenernya. Gimana sih caranya kita trading biar nggak stress? Oke. Cara trading biar nggak stress ya. Oke, mungkin buat teman-teman di sini mungkin yang udah pernah ngalamin trading langsung, ataupun trading pake uang real itu udah ngalamin stress-stressnya ya ketika kita trading gitu. Apalagi ketika lagi mengalami loss, ataupun lagi floating merah gila-gilaan. Atau intinya sih, intinya kita takut ilang duit ya di situ ya. Ada nggak sih tipsnya supaya kita nggak stress ketika trading? Yang pertama sudah pasti adalah menggunakan risk management yang tepat gitu ya. Risk management yang tepat adalah kita ketika kita trading, kita harus membagi-bagi gitu. Membatasi loss kita dan membatasi profit kita. Kenapa kita harus membatasi loss kita? Ya supaya uang kita yang kita depositkan nggak langsung habis gitu. Jadi kita memiliki ketahanan dana yang lumayan. Jadi kita nggak stress. Lalu yang kedua adalah disarankan ya pastinya adalah uang dingin. Kalau misalnya teman-teman mau trading, itu harus pake uang dingin ya disarankan. Kenapa pake uang dingin? Karena supaya mengurangi tingkat stressnya. Kalau uang panas kan udah pasti kita stress ya. Apalagi tiba-tiba hari ini lagi loss, lagi floating loss. Tiba-tiba besok dibutuhin uangnya harus di withdraw. Tapi kan lagi floating loss gimana? Berarti kan harus di cut saat itu juga ya. Nah itu yang bisa menyebabkan kita makin stress. Ngomong-ngomong stress nih, dari sini tuh kalau kita nggak pake uang dingin kayak kata Koko bilang tuh pasti stressnya nambah. Gede gitu kan. Kepikiran kemana-mana gitu kan. Dan stress ini pasti bikin kita jadi nggak fokus. Pasti Koko juga pernah dong kayak lagi trading awal-awal baru pertama kali nyoba trading. Terjun nih Koko pasti dulu dikerjaan kecampur gitu stress dong. Bikin nggak fokus. Betul. Nah pasti Koko udah mulai mempelajari itu perlahan-lahan. Apalagi kayaknya ini ngaruh ya sama psikologi ya? Iya pasti ngaruh banget sama psikologi. Udah pasti kalau trading tuh. Nah biar kita bisa fokus ngelakuin kerjaan kita yang lain sambil trading tuh gimana sih tipsnya? Kok biar kita bisa fokus ya. Yang pertama sih, yang pertama sebenernya mirip-mirip jawabannya yang tadi ya. Yang pertama sih udah pasti ya risk managementnya harus tepat dulu nih. Supaya kita nggak stress, supaya kita nggak mikirin. Yang kedua, supaya kita nggak stress, itu saran dari gue adalah untuk tidak memiliki floatingan merah sama sekali. Atau floatingan lo sama sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya ada floatingan, itu biasanya kita nggak tenang gitu. Kita liatin market terus jadinya. Waduh ini bakal makin turun nggak ya? Waduh ini gue udah pesan posisi buy nih. Gimana ya kalau makin turun? Jadi kita nggak tenang dan nggak tidur gitu. Nah salah satu solusi yang menurut gue paling ampuh untuk bisa mengatasi hal ini adalah ketika trading, kita harus selalu memakai stop loss dan juga take profit. Jadi ketika kita sudah tahu nih, oh gue harus entry di sini, gue pasang booking order, lalu kita udah pasang SL dan TP-nya. Udah gitu kita tinggal. Tenang aja gitu. Jadi kita nggak mikirin lagi, wah kalau misalnya nanti dia jatuh gimana, kalau misalnya dia naik gimana, yang pasti kan posisi sudah ada. Tinggal antara kena SL atau kena take profit. Nah kalau dari situ kan itu gimana caranya biar kita bisa fokus. Dan kalau kita pasang TPSL, itu agar kita biar lebih tenang kan. Jadi kita udah tahu patokannya kan. Kita mau hit TP di mana, exit di mana kan. Iya, jadi kita bisa kerja. Nah kalau kayak kata Koko tadi, kita kan nggak boleh punya banyak floating merah gitu kan. Dan itu caranya yang tadi tuh tapi biar kita fokus kan. Betul sekali. Kalau misalnya floating merah kita udah kebanyakan gitu, gimana sih? Kalau tadi kan kita ngomonginnya, kita nggak fokus karena kita belum pasang TPSL gitu kan. Nah tapi kalau floating merah kita banyak tuh dan udah terjadi gitu. Itu kita harus gimana sih sebenarnya? Oke. Jadi bagaimana caranya menanggulani floating merah yang sekarang lagi ada di akun kita ya. Jadi udah terlanjur di floating merah. Jadi gini, kalau floating merah itu biasanya ada dua jenis ya floating merahnya. Yang pertama adalah floating merah karena locking. Dan yang kedua adalah floating merah yang memang kita lagi nunggu nih. Misalnya kita lagi nge-buy. Kita berharap emasnya naik nih. Tapi dia turun dulu nih. Tapi nggak ada locking-an. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu locking-an itu apa, Locking-an itu ada posisi buy dan sell bersamaan gitu. Jadi kita kunci. Jadi ketika dia misalnya naik ataupun turun, dia nggak akan lanjut loss lagi gitu. Intinya kita kayak dikunci lah di saat itu ya. Nah, kalau buat yang pertama, yang locking, itu sebenarnya menurut gue itu udah hampir nggak ada solusi. Sebenarnya, solusi satu-satunya adalah kita lepas locking-annya gitu. Karena untuk keluar dari locking-an, udah pasti kita harus lepas locking-an. Terus, cara lepas locking-annya gimana? Kita lihat trend besarnya. Kita lihat trend besarnya. Misalnya ketika trend besarnya lagi naik, yaudah berarti kita tahu kan yang harus kita close yang mana? Locking-an yang sell. Kenapa? Karena kan ujung-ujungnya bakal naik. Nah, itu salah satu cara keluarnya. Kalau misalnya dananya nggak cukup, gimana ya top-up? Mau nggak mau gitu. Pokoknya ketahanan dana harus kuat banget gitu. Atau kalau misalnya saya udah nggak bisa top-up lagi, saya nggak mau stress lagi, yaudah langsung cut aja di situ. Biasanya sih gitu. Jadi cut lagi kita mulai baru dengan risk management yang baru. Itu untuk yang locking. Berarti dulu pokoknya kalau misalnya floating merah, seling top-up? Kalau floating merah, nah tergantung. Kalau misalnya lagi floating merahnya memang kita yakin akan ke atas naiknya, ya top-up lagi. Kenapa? Karena kan ujung-ujungnya harga akan balik. Gitu, top-up lagi, top-up lagi. Tapi balik lagi, ketahanan dananya gimana? Ketika kita awal deposit, apakah langsung seluruh uang kita atau nggak? Kalau misalnya memang uang yang dimasukkan cuma uang receh gitu, atau kita punya money management-nya itu di bank kita, misalnya kita punya uang 100 juta yang kita masukin cuma 10 juta, kan kita masih punya peluru 100 juta lagi kan, eh 90 juta lagi kan di rekening. Jadi ketika dia memang udah mau margin call, masukin lagi. Mau margin call lagi, masukin lagi. Sampai dia balik pokoknya. Kan ujung-ujungnya kita tahu misalnya kalau tradingnya emas, kan ujung-ujungnya kita tahu kan emas itu harganya akan naik. Berarti Koko udah ngalamin semuanya nih? Udah ngalamin semuanya. Saya udah pernah coba floating, gue udah pernah coba locking, gue udah pernah coba pakai TPSL. Masing-masing memang ada kelebihan dan kekurangannya. Pernah kebalik nggak? Kan tadi Koko bilang kalau misalnya kita udah yakin trend arah besarnya naik nih, kita floating merah gitu kan. Kita top up lagi kan? Betul. Nah Koko pernah ngalamin yang nggak top up yang ini nggak? Oh pernah. Nggak top up lagi. Terus akhirnya ya margin call pernah. Akhirnya kan gue bandel ya. Wah udah dijudihin aja di gambling. Kita akhirnya udah gue nggak kuat lagi gitu, gue gambling. Akhirnya kena margin call, terus dia naik. Pernah juga kayak gitu. Ininya udah pernah ngalamin lagi kayak gitu, nggak enak banget. Nah soal gambling ini ya, berarti awal-awal tuh emang orang berarti sering mikir ke arah gambling ya? Betul, betul. Kita mengantisipasi pemikiran kita biar nggak gambling tuh gimana? Kita mengantisipasi biar nggak gambling gimana? Nah biar nggak gambling tentunya ini kita harus punya trading plan. Jadi ketika kita mau trading, kita harus udah punya perencanaan. Mau pakai metode apa, risk ratio-nya gimana, ketika entry harus seperti apa, SLTP-nya seperti apa, dan kita akan trading di waktu apa aja. Jadi itu jelas banget gitu. Ada sehari maksimal berapa kali. Itu semua harus clear. Sama kayak bisnis. Kan bisnis, kalau misalnya kita nggak punya bisnis plan, langsung coba asal bisnis aja, buka bisnis, itu kan gambling sebenernya. Udah pasti bisnisnya kemungkinan besar gimana? Kalau nggak punya bisnis plan. Pasti apa? Collapse. Ya pasti collapse. Pasti rugi. Udah pasti ya. 99% lah. Kalau kita nggak punya bisnis plan, asal-asalan ada sih satu mungkin yang sukses, dua yang sukses. Tapi kebanyakan gue yakin pasti rugi. Berarti Koko awal kontrol psikologi Koko tuh masih susah ya? Wah, psikologi tuh sebenarnya susah dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Menurut gue nggak bisa dikontrol. Kecuali kita punya trading plan. Kecuali punya trading plan ya. Oke, berarti harus punya trading plan dulu ya? Kalau misalnya ada yang bilang, Wah, gue kuat nih ngontrol psikologi gue. Tenang aja gue bisa punya trading plan di kepala. Gue nggak akan. Bisa, udah. Trading plan itu harus kita catat, harus kita sesuaikan. Udah, pokoknya biologik. Kita jangan ngandalkan psikologi kita. Udah pasti nggak akan bisa. Pasti kita kebawa. Yuk kita trading di gold untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hmm, tapi kalau lost nanti gimana ya? Kalau dananya malah habis, kalau misalnya rugi, bagaimana ya? Aduh, bingung nih kan saya nggak ngerti caranya trading gold atau mendapatkan profit di trading gold itu gimana? Kalau Bapak dan Ibu punya masalah seperti itu, langsung aja tiru plak strategi kami. Strategi yang sudah kami praktekkan selama 6 tahun kebelakang ini. Dan merupakan hasil pengalaman 6 tahun trading kami. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan semua itu hanya di kelas gold hack. Di kelas gold hack ini, Bapak dan Ibu akan mempelajari bagaimana caranya menganalisa harga pergerakan market emas. Cukup dipraktekkan 10 menit sehari aja, nggak perlu waktu lama. Dan Bapak Ibu langsung bisa memprediksi harga gold kemana. Dan pastinya semuanya ini akan kami ajarkan di kelas gold hack nanti. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join dengan klik link di bawah ini. Sampai jumpa di kelas nanti. Bye-bye. Psikologi itu kan pasti ngaruh ke diri kita dong. Kayak tadi kita pasti ngomongin pertanyaan yang pertama soal kita nggak fokus, biar kita nggak stress, gimana. Pasti ada satu hal yang bikin kita vibes-nya tuh jadi kayak enak gitu. Kenapa kayak sekarang tuh suasananya enak buat trading? Ataupun misalnya tempat yang vibes-nya bagus buat kita trading, biar kita nggak stress. Kalau misalnya Koko punya nggak sih vibes kayak gimana gitu? Biar Koko tuh misalnya lagi di kafe ini atau di tempat ini, di taman gitu. Rasanya, oh ini tenang nih. Kayaknya gue kalau di sini trading-nya jadi lebih enak. Psikologinya jadi lebih bisa diatur gitu. Kalau Koko punya vibes tersendiri gimana nggak gitu? Vibes tempat ya. Nggak sih kalau gue sih jujur aja gue ya pribadi nih. Kalau orang lain mungkin beda gue sih nggak punya vibes tempat ya. Yang penting gue ngeliat ke market-nya justru. Oh ini nih vibes yang bagus gitu untuk trading gitu. Biasanya kita kalau traders tuh udah mulai ngerasa, oh ini kayaknya bagus nih buat trading-nya. Analisa bakal jadi lebih gampang gitu. Tapi kalau tempat sih gue nggak punya banyak tempat yang menurut gue bisa meningkatkan vibes gue. Dimana aja gue bisa trading kok. Mau lagi liburan, mau misalnya lagi di kafe. Yang penting nggak lagi meeting aja gitu. Pusing soalnya kalau lagi meeting. Yang penting nggak bikin stress lah ya. Kalau meeting, meeting pasti bikin stress. Yang penting kita nggak lagi ngerjain kerjaan yang lain gitu. Kita fokus, oke gue mau analisa 10-15 menit. Bisa fokus sana ya udah udah cukup buat trading gitu. Nggak usah lama-lama. Nah kalau ketika kita fokus nih ya. Ketika kita fokus trading. Pasti pas Koko awal-awal belajar tuh banyak hal yang dipelajarin dong. Misalnya kalau kita trading. Misalnya kita trading di belajar di konsultan nih. Di konsultan yang katanya udah suhu banget gitu kan. Dia pasti awal-awal tuh ngajarin banyak indikator dong. Banyak cara. Ataupun misalnya kayak langsung disuruh belajar pake trendline. Langsung support resistance. Langsung dikasih indikator banyak. MA, MACD, segala macem. Nah itu bikin stress juga nggak sih kok sebenernya. Kalau kita pake indikator banyak-banyak. Wah. Kalau misalnya kita pertama kali belajar sih. Pasti akan jadi membantu ya. Misalnya kita belajar basic-basic kayak support resistance. Pake satu indikator. Dua indikator. Terus liat trendline. Nah biasanya tuh awal-awal kita merasa itu membantu. Biasanya. Tapi kan ketika kita menjalaninnya nanti. Nanti kita akan merasakan. Kalau misalnya analisa itu nggak 100% akurat kan. Kita kan biasanya ketika awal-awal belajar. Pengen carinya tuh yang pasti bener. Pasti akurat 100%. Padahal kan nggak ada metode yang seperti itu. Nah biasanya setelah itu kita belajar banyak banget metode. Kita coba belajar Fibonacci. Misalnya chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern. Apalagi tuh indikator RSE, MACD, stochastic, ATR, ADX. Wah boleh terbentuk banyak ya. Wah banyak ya moving average. Wah sebutin aja semua. Itu nggak akan selesai-selesai ya. Karena ada lagi yang dikombinasikan masing-masing. Wah jadi banyak banget yang gue rasain ya. Ketika gue akhirnya belajar banyak banget kayak gitu. Berguna nggak? Jadinya gue nggak pusing jujur aja. Karena kebanyakan teori. Kebanyakan indikator. Jadinya gue malah nggak bisa entry. Karena ketika entry kan gue pasti pengennya semuanya itu confirm. Mau dari Bonner Band confirm, RSI confirm, Stochastic confirm, chart pattern confirm, candlestick pattern confirm. Ketika gue nungguin semuanya confirm, boro-boro gue trading. Gue nggak trading-trading. Yang ada gue makin sakit kepala dan gue nggak ngerti. Gue harus analisa apa sekarang gitu. Berarti kokoh sekarang nggak pakai banyak indikator kan? Oh nggak. Akhirnya balik lagi. Ternyata triknya adalah kita cari indikator yang paling cocok buat kita. Berarti harus pas sama diri kita. Kita nyamannya pakai apa ya? Betul banget. Oke. Pro fundamental atau pro technical? Dua-duanya gue pro sih sebenarnya. Dua-duanya gue pakai. Oke. Dua-duanya. Jadi kalau gue technical itu memang lebih ke buat jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, misalnya kita mau yang untuk predisinya berbulan-bulan, itu gue lebih pro fundamental. Kalau misalnya ngeliat orang yang tradingnya technical doang, dia nggak pakai fundamental sama sekali. Dari yang koko pelajarin tuh, emang technical tuh pasti bisa ngebaca banget nggak sih? Even in long term gitu. Nggak pasti. Nggak pasti bisa membaca banget gitu. Pasti ada loss-nya gitu. Pasti kalau misalnya ketika lagi ada news yang keluar, technical pasti, wah acak adut. Gue jamin lah. Misalnya tiba-tiba kemarin Rusia-Ukraina perang. Wah. Kalau yang mendewa-dewakan technical itu, grafik naik seribu pips, turun seribu pips. Nggak ada analisa technical yang bisa kayak gitu. Jujur aja. Nah, artinya kalau misalnya kita mau fokus analisa technical, ya kita harus mengambil risiko yang tadi. Udah pasti kalau lagi newsnya gila-gilaan, udah pasti bakal kena loss. Tadi pro technical atau pro fundamental, koko pake dua-duanya. Tapi koko percaya nggak sih orang yang cuma pake technical buat long term gitu? Oh, ada-ada. Nah, itu gimana koko? Menurut koko sendiri, koko bisa nggak sih forecast buat long term gitu, tapi cuma pake technical? Menurut gue sih bakalan kurang bagus ya kalau long term. Menurut gue ya kalau analisa technical, bisa nggak bisa? Cuma kalau long term tuh lebih, contohnya dari menurut gue itu lebih ke fundamental. Misalnya kalau misalnya kita mau ngomongin saham atau emas, itu kan kita tahu kan secara fundamental dia misalnya masih akan naik. Atau kalau saham, oh ini perusahaannya bagus nih. Berarti kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi dia bakal naik gitu. Nah, kalau misalnya technical, walaupun trendnya lagi naik banget, tapi kan kalau misalnya fundamentalnya tiba-tiba ngejatohin dia, kan ujungnya pasti jatoh juga. Itu kalau long term lebih bahaya menurut gue buat technical. Kalau long termnya long term banget ya. Menurut gue sih lebih bagus dari fundamental. Berarti emang fundamental tuh harus dipegang banget lah ya? Pasti, dimanapun menurut gue sih fundamental penting. Kecuali buat scalping. Kalau buat scalping karena cuma satu jam, itu fundamental nggak akan terlalu berefek. Paling yang harus kita hindari adalah ketika news-news besar. Nah, scalping itu hindari news-news besar. Itu aja. Gerakannya gede soalnya ya? Iya, nanti langsung ke hantam mau gitu. Bahaya. Oke, berarti dia aman dan psikologinya juga aman ya? Betul banget. Berarti Koko nggak ini dong, orang sebutannya tuh news-thread bukan sih? Kalau ada news aja trading. Iya, betul news-thread. Berarti Koko bukan orang yang kayak gitu? Apa gimana? Gue juga sebenarnya ketika news gue trading. Karena kan gue bukan scalper. Gue lebih sukanya day trading. Kalau nggak ketika lagi ada news, gue baru trading gitu. Jadi cari momentum terus. Oke, berarti tiap hari cari momentum ya? Iya, kurang lebih. Sabtu minggu kalau break, Koko ngapain? Ya, tiduran nyantai. Jalan-jalan healing. Nikmatin hasil. Kalau anak jaman sekarang kan healing. Nikmatin hasil ya? Iya. Nikmatin hasil. Sudah WD berapa ya? Lumayan dipakai. Tapi balik lagi sih biasanya. Kalau withdraw. Jadi jangan sampai terlena oleh uang yang ada di hasil profit ya. Karena gini. Dalam trading itu biasanya akan ada moment loss dan ada moment profit. Jadi ketika ada moment profit, jangan berpikir kita akan selalu dapat profit setiap bulan. Itu nggak nyata ya. Akan ada bulan-bulan ketika kita loss. Jadi profitnya itu kalau bisa untuk nutupin profitnya tadi untuk nutupin loss akan muncul mendatang. Paling kalau selain gue sih 6 bulan, 5 bulan kita harus tahan terus profitnya. Jangan di withdraw dulu. Ya kayak bisnis lah ya. Trading plan. Ada bisnis plan. Iya. Bukan nggak collapse ya. Betul. Karena bisnis juga sama ya. Ada yang masa bisnis kalau misalnya bulan ini untung 20 juta, bulan depan 30 juta, kan bulan depannya lagi nggak mungkin 40 juta gitu. Bisa 40 juta lagi tapi pasti akan ada minus gitu. Yang udah pernah ngalamin bisnis, gue yakin udah pernah ngerasain. Kalau bisnis juga nggak selalu konsen ataupun naik terus. Nggak kayak kerja gitu. Kalau kerja kan bisa konsen. Kalau bisnis tuh bisa-bisa. Tiba-tiba minus, malah bayar ke depannya. Makanya kan kita harus punya petty cash dan segala macemnya. Iya, apalagi nombok lah. Itu paling nggak enak sih. Betul banget ya. Tadi kata kok-kok terlena gitu ya. Betul. Jangan sampai begitu. Karena kita selalu mikirnya, ini buat yang kerja juga ya. Orang yang kerja tuh juga selalu berpikir, wah gue tiap bulan pasti dapat uang. Tiap tahun pasti akan ada rejeki. Ditabung ya. Kenapa? Karena nggak tiap bulan, kalau misalnya tiba-tiba perusahaannya bangkrut gimana? Jadi tabungan itu penting. Kita simpen juga penting. Gitu ya. Sabtu minggu, Koko healing. Pasti... Jalan-jalan lah healing. Jalan-jalan lah ya. Pernah kasih open posisi di hari Jumat tapi lupa ditutup? Oh ada, ada. Pasti ada. Tapi kan udah dipasang TPSL-nya, jadi tenang aja. Nggak dong. Kan harusnya Koko pasang open posisi Jumat nih. Terus Koko lupa kan gitu kan. Udah pasang TPSL nih. Kan Sabtu minggu Koko healing. Siapa tau terlena healing gitu kan orang-orang keluar sana kan. Pas nen, marketnya loncat kan TPSL pasti hilang tuh. Nah itu tergantung broker ya. Ada broker yang TPSL-nya masih ada, ada broker yang hilang. Gua sih pakenya yang TPSL-nya tetap ada. Nah ini mantap sih. Jadi ketika loncat, ya menanya antara TPSL atau SL gitu. Itu makanya gua suka dengan broker tersebut gitu. Ada broker kayak gitu. Oke oke. Berarti emang tergantung broker-nya aja ya? Iya. Tergantung settingannya seperti apa broker-nya. Oke thank you banget Kohendi. Mungkin masih banyak pertanyaan di luar sana tapi bakal kita sharing lagi mungkin di episode kedua ya. Karena ini episode perdana teman-teman ya. Episode pertama kali ini Kohendi tanya jawab ya sama aku kali ini. Dan mungkin cukup sampai sini dulu videonya dari Kohendi gimana? Oke dari gua juga itu aja. Dan semoga tadi hasil tanya jawab kita itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini ya. Oke teman-teman jadi thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang tadi udah kita bahas bareng-bareng itu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan edukasi-edukasi tentang trading, bisnis, ataupun investasi secara gratis. Subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa sharing-sharing informasi dan edukasi gratis setiap harinya. Gue Henita dan gue pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax